Tidak bisa lepas loh Luar biasa Luar biasa Puasa-puasa Masih Allah Taga Puasa-puasa Biasanya kan Setiap saya datang Pasti dia kabur Jangan kabur Emangnya setan diikat Karena alhamdulillah Di bulan sisi Ramadan Setan itu diikat Badan sehat Ibadah lancar Badan sehat Ibadah lancar Setan diikat Dia dengan tausia Selama ini dia kabur terus Saya pegang Jangan panas Pak Ustaz Panas 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 Eh Lama-lama gue tonjok Hombreng ya Jadi Berbicara tentang badan yang sehat Karena Allah menyukai hambanya yang kuat Jadi jangan pernah kita menyepelekan Karena ketika orang Ibadah itu butuh kesehatan Puasa butuh sehat Salat butuh sehat Bahkan kita salat malam Bahkan ada ibadah yang luar biasa Ibadah ini butuh tenaga yang luar biasa Yakni ibadah haji Dan Bahkan bagi orang yang tidak sehat Karena sakit Boleh Ada keringanan Untuk tidak Menjalankan ibadah puasa Tapi nanti Membayar Utang puasanya Maka dari itu Jaga kesehatan kita Meskipun bulan Suci Ramadan Kita tetap berpuasa Jadi ternyata Rasulullah SAW Juga mengingatkan kepada kita semua Bahwa Seorang beriman yang kuat Itu jauh lebih baik Dibandingkan Al-Mu'min Da'if Seorang beriman yang lemah Karena Kita butuh kekuatan Ibadah kita butuh kekuatan Bahkan disebutkan Tangan di atas Selalu lebih baik Dibandingkan tangan di bawah Dan tangan di atas Tidak selalu berbicara tentang materi saja Tangan di atas Maksudnya Yang mampu untuk membantu orang lain Bagaimana kita bisa membantu orang lain Jikalau kita dalam keadaan lemah Maka kita membantu orang lain Berarti kita juga harus memiliki Badan yang kuat Badan yang sehat Karena ternyata Baginda Nabi SAW Memulai peperangannya Di usia 40 tahun Bahkan lebih daripada itu Dan di usia 60 tahun Rasulullah SAW Masih menunggangi kuda Orang yang menunggang kuda Bukan orang sembarangan Dalam keseimbangan Baginda Nabi SAW Menjaga pola makannya Maka disitulah terletak Orang beriman yang kuat Lebih baik daripada orang beriman yang lemah Bahkan Mohon izin Mohon maaf Ada satu hal yang buat kita semangat lagi Jikalau orang berkuasa Jangan perlihatkan lemas Jangan perlihatkan lelah Karena kita lagi dipantau Bahwa ini ambaku Kuat Kalau begitu Panjangkan usianya Berikan keberkahan padanya Bahkan Kita sebagai orang tua Sebagai guru Sebagai public figure Perlihatkan semangat dalam beribadah Jangan perlihatkan lemas Perlihatkan kekuatan Karena kenapa Ada yang menyertai kita Makanya perlihatkan semangatnya Jangan Mengeluh-mengeluh Kata Allah Malaikat matikan saja Jadi perlihatkan semangat Perlihatkan kekuatan Ketika kita memperlihatkan kekuatan Maka berlipat ganda Pahala Amal itu kan ada empat Ucapan Perbuatan Pikiran Tambah satu Semangat Apa? Semangat Perlu untuk bersemangat Ucapan Kalau kita cuma berkata Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh Gitu kan Semangat Jangan lemas Karena orang akan melihat Dari atas apa yang kita lakukan Bukan dari apa yang Mohon maaf Jangan main di rumah Jangan pernah lemas Dalam beribadah Karena bisa jadi Nilai ibadah kita pun Dilihat kualitasnya Daripada semangat Dalam beribadah Allah wakbar Allah wakbar Kan itu luar biasa Semangatnya Dibanding Benar Pak Ustadz Setuju Pak Ustadz Setuju Semangat 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 Iya 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 Pak Ustadz Ngomong-ngomong Sini 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 Ngomong semangat Ini ngomong semangat Tapi kesini Paling lebih semangat Ini ada yang lebih semangat Semangat Ada yang lebih semangat Mau bagi-bagi hadiah Lihat tuh Alian Warto Gimana Sar